Pemirsa sebanyak 24.000 rumah tangga di Jawa Barat telah mendapatkan sambungan listrik gratis dari pemerintah dan PLN di tahun 2023. Sambungan listrik gratis tersebut merupakan program bantuan pasang baru listrik yang digagas pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN Persero. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN Persero telah menyelesaikan program bantuan pasang baru listrik tahun 2023 di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 24.000 rumah tangga di Jawa Barat telah mendapatkan sambungan listrik gratis dari pemerintah dan PLN selama tahun 2023 ini. Program bantuan pasang listrik baru pun mendapat apresiasi dari para penerima manfaat salah seorangnya Sinta Rosita, seorang ibu rumah tangga asal kota Bogor. Dirinya mengaku sangat terbantu dengan adanya program sambung listrik gratis tersebut. Nama saya Sinta Rosita, Alhamdulillah saya dapat bantuan listrik dari pemerintah, sangat bersyukur bisa membantu buat berjualan di rumah, buat pemakaian sehari-hari, buat kebutuhan sehari-hari. Biasanya saya nyolok di rumah nenek, kurang leluasa ya kalau di sini Alhamdulillah sudah ada listrik token. Sangat berterima kasih. Terima kasih. Program bantuan pasang baru listrik ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses listrik. Saya Hendra, PLT Manager Sergi Pemasaran, PLN di Jawa Barat. Untuk BPBL di Jawa Barat kemarin sudah tersambung di 24.000 pelanggan. Ini jauh lebih besar ya dibandingkan tahun 2022 kemarin yang hanya di 13.800 pelanggan. Jadi hampir setengahnya kita, hampir lebih dari setengahnya dari tahun lalu. Dan secara nasional sudah disambung sebanyak 131.000 pelanggan atau penerima BPBL. Ini juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu yang di 88.000 penerima BPBL. Diharapkan melalui program bantuan pasang listrik baru ini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya program tersebut, masyarakat kini dapat mengakses listrik secara merata.